Bab 2409 Bumi Aneh Dalam ingatan Joe Winchoo, Ah He adalah seorang anak berusia sekitar 10 tahun. Namun, wanita di depannya mengenakan rok panjang berwarna kuning angsa. Dia tinggi dan seksi, dan rok itu sama sekali tidak bisa menutupi tubuhnya yang aduhai. Dia memiliki mata yang cemerlang, gigi yang putih, dan fitur wajah yang tiga dimensi. Dia benar-benar kecantikan yang tiada taraf. Hanya berdiri di sana saja, dia membuat orang merasakan jantungnya berdebar kencang. Ini bukan anak kecil lagi, dia jelas memiliki kecantikan yang tak tertandingi. Ini aku, suamiku, kata si cantik dengan gembira, bagaimana menurutmu? Aku akan menjadi cantik saat aku dewasa. Joe Winchoo benar-benar bingung. Dia menatap Russell dengan tatapan kosong dan bertanya, tubuh hantu. Bukankah itu sama seperti saat kematian, dan sama seperti yang akan terjadi sepanjang hidup? Siapa yang memberitahumu hal itu? Russell berkata, kamu akan tumbuh secara bertahap seiring dengan peningkatan level kultifasimu. Dengan senyum lebar di wajahnya, Ahe berlari menghampiri dan mengaitkan lengan Joe Winchoo dan berkata, Suamiku, waktu kamu kesini terakhir kali, aku masih tidur. Kalau aku bangun, Fauzi pasti tidak akan berani memperlakukanmu seperti ini. Setelah aku bangun, aku mendengar tentang keberadaanmu di sini, dan aku ingin membunuh Fauzi, tetapi Raja Kematian tidak mengizinkanku, katanya Fauzi harus ditangani olehmu sendiri. Benar sekali, kata Ahe, aku sudah lama mendengar tentang kenaikanmu ke dunia dewa. Kamu luar biasa. Kamu layak menjadi suamiku. Kamu datang ke dunia baka kali ini untuk menikahiku, kan? Kapan kita akan menikah? Ahe memegang lengan Joe Winchoo. Joe Winchoo mengalami sakit kepala yang parah. Ia terbatuk dan berkata, Ahe, tentang masalah kita, sebenarnya. Tidak seperti itu. Kakekku adalah seorang pria yang banyak bicara. Aku tidak menyangka kamu akan mengingatnya sampai sekarang. Apakah kamu ingin memutuskan pertunangan? Ahe tiba-tiba terdiam, senyum di wajahnya lenyap, tergantikan oleh sikap dingin yang tak berujung. Rasa dingin semacam ini bahkan membuat Joe Winchoo merasakan sensasi kesemutan di kulit kepalanya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Ahe. Suamiku. Christine menatap Joe Winchoo sambil tersenyum dan berkata, Apakah kamu ingin memutuskan pertunangan ini? Meskipun dia tersenyum, Joe Winchoo merasa seolah-olah jiwanya gemetar. Dia sekarang telah mencapai alam Dewa Agung. Dewa Agung biasa, bahkan mereka yang berada di puncak alam Dewa Agung, mungkin tidak akan membuatnya memiliki perasaan seperti ini. Pada saat ini, Ahe memberi Joe Winchoo perasaan yang sangat aneh. Ia bahkan mempunyai firasat jika ia ingin memutuskan pertunangan itu, Ahe akan mengambil nyawanya saat berikutnya. Ahe, pada saat ini, sebuah suara terdengar dari Istana Raja Kematian, berhentilah membuat masalah. Aku punya sesuatu untuk dibicarakan dengan Joe Winchoo. Kita bisa membicarakan hubunganmu dengan Joe Winchoo setelah semuanya selesai. Perang akan datang, dan kamu masih terjerat dalam hubungan cintamu. Mendengar hal itu, raut wajah Ahe berangsur-angsur kembali tenang, lalu ia bergumam, aku hanya bertanya. Bawa mereka masuk. Suara Raja Kematian terdengar. Oh! Gumam Ahe. Ia menatap Joe Winchoo, wajahnya kembali seperti semula, tersenyum, dan polos, lalu berkata, Suamiku, Tuan ingin kamu masuk. Ayo cepat masuk. Joe Winchoo tertegun sejenak. Ia merasa bahwa Ahe saat ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Sizofrenia. Empat kata ini muncul di benak Joe Winchoo. Dia menatap Ahe dengan aneh, lalu menenangkan pikirannya dan berjalan memasuki Istana Raja Kematian. Gadis ini baru saja keluar dari pengasingan, dan jiwanya belum stabil. Dia butuh waktu untuk mencernanya. Pada saat ini, suara Russell terdengar di sampingnya. Hati Joe Winchoo tergerak. Ia menatap Ahe yang ceria, lalu merenung sejenak dan bertanya, Ngomong-ngomong, Ahe, saat aku berada di reruntuhan kuno, setelah lonceng awal mulia lahir, aku tidak menemukanmu. Apakah kamu naik ke alam roh saat itu? Tidak. Ahe cemberut, berpikir sejenak, dan berkata, ketika pemanggil jiwa muncul, ia ingin menyerap semua hantu. Aku sangat takut saat itu, dan kemudian aku terus mengebor di bawah tanah untuk menghindarinya. Akibatnya, aku bertemu dengan seorang wanita tua di bawah tanah. Ah! Tanya Joe Winchoo dengan bingung, Nenek! Nenek apa? Aku juga tidak tahu. Kata Ahe, pokoknya, dia menjebakku di sana dan memaksaku mewarisi keterampilan uniknya. Kemudian dia membuatku berkultivasi dan berkultivasi hingga suatu hari, aku merasakan ketertarikan yang mengerikan. Kemudian aku keluar dari bawah tanah dan datang ke dunia baka. Joe Winchoo dan Russell telah menghitung sebelumnya bahwa waktu ketika Ahe muncul di dunia baka hampir bersamaan dengan waktu ketika dia membuka jalan menuju dunia dewa. Mungkin karena alasan inilah Ahe berhasil naik ke dunia baka. Di mana Nenek itu? Tanya Joe Winchoo. Tetap di sana. Kata Ahe, lalu aku bertemu dengan tuanku. Aku sangat kuat sekarang. Aku adalah Raja Hantu. Jika kamu berada dalam bahaya di dunia baka di masa depan, aku akan membantumu menghajar siapapun yang memprovokasimu. Mendengar ini, Joe Winchoo sedikit mengernyit. Ahe juga telah menjadi Raja Hantu. Dengan perhitungan ini, di antara sekelompok orang yang naik dari bumi, sekarang ada empat orang yang telah menjadi Master Tingkat Raja, tidak termasuk Andrah. Dia, Medellin, Eden, dan Ahe. Bahkan ada kemungkinan besar Denny akan memasuki level dewa agung. Ini sungguh aneh. Di dunia baka, ada 3.000 dunia kultifator dewa. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, banyak sekali orang yang terbang ke dunia dewa. Namun, sebagian besar dari orang-orang ini, orang-orang pilihan langit di dunia baka, menjadi orang biasa setelah tiba di dunia dewa. Sampai saat ini, Joe Winchoo belum pernah mendengar tentang Dewa Agung atau Raja Hantu yang merupakan manusia terbang dari dunia baka. Namun sekarang setelah Joe Winchoo naik ke dunia dewa, empat dewa agung telah muncul di dunia bumi ini hanya dalam beberapa dekade. Begitu Denny dan Andrah melangkah maju di masa depan, akan ada enam orang secara total. Ini agak aneh. Selain itu, ada yang disebut tiga pagoda agung di bumi, Menara Penakluk, Pagoda Penekan Menara Harta Karun, dan Menara Babel. Termasuk segel pengendali iblis, segel ini tampaknya sangat kuat. Joe Winchoo merasa ada sesuatu yang salah. Saat memasuki alam Dewa Agung, pemahamannya tentang dunia meningkat pesat. Hal semacam ini terlalu tidak normal. Saat Joe Winchoo bertanya-tanya dan berpikir, mereka telah memasuki istana Raja Kematian yang besar. Saat berjalan di sepanjang koridor, Joe Winchoo segera melihat Raja Kematian duduk di singgah sana di atas. Dia masih bertelanjang kaki, dengan sosok yang anggun dan setengah topeng emas di wajahnya, menambah kesan misterius. Pandangannya tertuju pada Joe Winchoo dan dia mengangguk sedikit. Kemudian dia melirik Alterioli dan Yang Wonyuan. Terutama ketika pandangannya tertuju pada Yang Wonyuan, dia mengerutkan kening dan bertanya, siapa kalian? Joe Winchoo berkata cepat, Senior Raja Kematian, ini Yang Wonyuan. Dia telah bereinkarnasi berkali-kali, dan ingatannya di kehidupan ini belum sepenuhnya pulih. Jadi dia mengikutiku ke dunia baka, berharap untuk meminta buah kelahiran kembali untuk membantunya memulihkan ingatannya. Raja Kematian mengerutkan kening dalam-dalam. Senior Raja Kematian, bisakah kamu meminta orang-orang di sekitarmu untuk pergi? Tanya Joe Winchoo. Bab 2410 menjadi pedang Kaisar Ban. Ekspresi Raja Kematian sedikit berubah. Dia menatap Joe Winchoo, lalu menarik nafas dalam-dalam. Dia melambaikan tangannya, lalu semua orang berjalan keluar. Tak lama kemudian, hanya Joe Winchoo dan tiga rekannya, Russell, Ahe dan empat lainnya yang tersisa berdiri di aula. Joe Winchoo menatap Ahe dan Russell di sampingnya, lalu dia terbatuk dan berkata, Senior Russell, Ahe, aku khawatir kalian harus keluar terlebih dahulu. Hah! Russell melotot dan berkata, Sial, aku juga tidak boleh tahu. Joe Winchoo menggelengkan kepalanya, tersenyum pahit dan berkata, Kamu tahu apa yang akan kukatakan selanjutnya? Itu bukan kabar baik. Russell tercengang. Dia menatap Joe Winchoo tanpa berkata apa-apa dan berkata, Sialan, kamu benar-benar mulai mengatakan itu. Tentu saja. Kata Joe Winchoo, jika kamu ingin tinggal dan mendengarkan, tidak apa-apa. Lupakan saja. Kata Russell, kalau begitu aku akan menunggumu di luar saja. Ahe pun mengerucutkan bibirnya dan segera berjalan keluar. Setelah mereka pergi, Raja Kematian menatap mereka bertiga, lalu ekspresinya berubah dan dia berkata, Apa yang ingin kalian bicarakan seharusnya sesuatu yang berhubungan dengan bencana. Joe Winchoo mengangguk dan berkata, Benar sekali. Setelah berkata demikian, Joe Winchoo menuturkan kembali kisah Kaisar Ban yang membangun makam Kaisar Ban dan beberapa hal yang pernah diceritakan Kaisar Ban kepadanya, termasuk kisah singkat tentang hal-hal yang ingin dia selidiki. Tentu saja, fakta bahwa Kaisar Ban memiliki inkarnasi lain yang menjaga formasi perlindungan di Pulau Kijue disembunyikan dalam cerita. Pada saat yang sama, Joe Winchoo secara singkat berbicara tentang urusan yang wenyuan dan urusan yin. Setelah mendengarkan kata-kata itu, mata Raja Kematian bergerak lama di balik topengnya, lalu dia menatap Joe Winchoo dan berkata, ini tidak bisa dihindari. Faktanya, kekacauan di tiga alam sekarang kemungkinan besar dipicu oleh orang-orang ini. Namun, kamu tidak dapat mempercayai semua yang dikatakan Kaisar Ban. Meskipun orang ini adalah pemurni pil, dia sangat licik. Hem, kata Joe Winchoo dengan perubahan ekspresi. Kaisar Ban meninggalkan bekas di tubuhmu pada awalnya. Bukankah dia selalu ingin tahu gerakan apa yang dilakukannya padamu saat itu? Tanya Raja Kematian. Joe Winchoo mengangguk dan berkata, Hem, dia ingin kamu menjadi pedangnya. Kata Raja Kematian. Hem, ekspresi Joe Winchoo berubah dan dia bertanya, menjadi pedangnya. Ya, latihlah dirimu, dan kemudian biarkan dirimu menjadi pedangnya. Raja Kematian berkata, Joe Winchoo, setiap Kaisar di tiga alam memiliki rencananya sendiri, dan rencana kebanyakan orang tidak lebih dari dua tujuan. Tujuan pertama adalah melewati level Kaisar dan memasuki alam leluhur. Raja Kematian berkata, tujuan kedua adalah selamat dari Malapetaka. Semua penguasa tingkat Kaisar tahu bahwa bencana kedua akan datang cepat atau lambat. Raja Kematian berkata, menurutmu apa yang ingin dilakukan Kaisar Ban adalah melenyapkan orang-orang luar itu. Lalu menyatukan semua orang untuk melawan bencana itu bersama-sama. Joe Winchoo mengerutkan kening saat mendengar ini dan bertanya, bukankah begitu? Karena kamu sudah tahu banyak, maka kamu juga harus tahu tentang hal-hal di zaman kuno. Raja Kematian menatap Joe Winchoo dan bertanya, kalau begitu, izinkan aku bertanya kepadamu, apa pendapatmu tentang kekuatan tiga alam saat ini dibandingkan dengan zaman kuno. Joe Winchoo merenung dan berkata, menurut catatan, pada zaman dahulu kala, ada para penguasa di alam leluhur. Mereka tidak memerlukan otoritas atau benih abadi untuk menjadi Kaisar Abadi dan Dewa Agung. Menurut catatan, pada zaman dahulu kala, mereka ribuan kali lebih kuat daripada sekarang. Ya, zaman dahulu kala kekuatannya ribuan kali lebih besar daripada sekarang, tetapi di bawah perang kuno antara Dewa dan Iblis, seluruh tiga alam tetap hancur berantakan. Bagaimana menurutmu, dengan kekuatan tiga alam saat ini, bagaimana mereka bisa menahan bencana ini? Tanya Raja Kematian. Pupil mata Joe Winchoo sedikit mengecil dan dia berkata, tapi, aku tidak sepenuhnya menyangkal gagasan Kaisar Ban. Dia kemungkinan besar melakukan ini dengan ide ini dalam benaknya. Raja Kematian berkata, tetapi aku pikir dia lebih mungkin ingin meminjam tanganmu untuk membantunya mendapatkan lebih banyak kekuatan dan membantu dirinya sendiri memasuki alam leluhur. Hanya dengan begitu dia dapat menghindari bencana. Paling buruk, dia dapat melompat keluar dari tiga alam dan bertahan hidup. Tentu saja. Pada titik ini, Raja Kematian berkata, aku mungkin telah menilaimu berdasarkan standarku sendiri. Bagaimanapun, sebaiknya kamu berhati-hati. Joe Winchoo mengangguk dan berkata, aku mengerti. Bagaimana denganmu, senior? Bagaimana menurutmu? Jika terjadi bencana, apa yang akan kamu lakukan? Tanya Joe Winchoo. Aku. Raja Kematian terdiam sejenak dan berkata, aku bahkan mungkin tidak akan mampu bertahan hidup hingga bencana itu datang. Apa maksudmu? Tanya Joe Winchoo ragu, masalah apa yang sedang kamu hadapi? Dunia iblis dan dunia bakaku akan berperang. Raja Kematian berkata, begitu patua kutub selatan dan anak buahnya berurusan dengan ratu, pasukan dunia dewa pasti akan turun ke dunia baka. Tidakkah kamu lihat itu? Orang-orang ini hanya ingin menyingkirkan Yolanda dan aku dari tiga alam terlebih dahulu. Ekspresi Joe Winchoo berubah sedikit dan dia berkata, apakah ini akan sangat tragis? Tentu saja. Raja Kematian mengangguk dan berkata, tetapi setelah mengatakan semua itu, kerjasamamu dengan Kaisar Ban dapat dilanjutkan. Kuncinya adalah, apa pendapatmu? Di bawah bencana, ketika sarangnya terbalik, bagaimana telurnya bisa tetap utuh? Belum lagi apakah aku bisa memasuki level Kaisar atau alam leluhur? Joe Winchoo berkata, bahkan jika aku masuk, aku akan bertahan hidup sendirian sementara orang-orang di sekitarku mati. Tidak ada perbedaan antara hidup dan mati. Jika hari ini benar-benar tiba, aku harus bertarung. Raja Kematian menatap Joe Winchoo, mengangguk dan berkata, tabarak, aku benar-benar tidak salah menilai kamu. Ekspresi Joe Winchoo berubah. Alasan utama aku memintamu datang ke dunia baka adalah untuk berbicara denganmu tentang apa yang terjadi saat itu. Raja Kematian berkata, saat itu, keempat Kaisar bergabung untuk menyerang tabarak. Mata Joe Winchoo bergerak sedikit dan dia berkata, aku di sini juga untuk masalah ini. Mungkin aku bisa mengetahui orang-orang mana yang berasal dari dunia bencana dari sini. Raja Kematian mengangguk, tatapannya menjadi sedikit dingin. Dia pertama kali mengangkat kepalanya, dan ada sedikit rasa sakit di matanya, seolah-olah dia terjebak dalam kenangan yang tidak menyenangkan. Semua ini berawal dari pertempuran di Medan Dewa Kuno. Raja Kematian menarik nafas dalam-dalam. Di Medan Dewa Kuno, cahaya berharga muncul, dan tiga alam terguncang. Raja Kematian bergumam, saat itu, tiga kitab suci agung muncul. Di tiga alam, tingkat kaisar, tingkat raja, dan bahkan banyak tingkat suan yang ingin berspekulasi dan mencari untung, semuanya bergegas ke Medan Dewa Kuno. Demi memperjuangkan ketiga kitab suci ini, banyak sekali orang yang telah berdatangan ke Medan Dewa Kuno. Namun, pertempuran di Medan Dewa Kuno adalah pertempuran antar peserta. Ini juga merupakan pertempuran antara peserta dan roh-roh tingkat kaisar kuno itu. Gumam Raja Kematian.